Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau, menghentikan sementara aktivitas perkuliahan guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Kebijakan penutupan aktivitas perkuliahan di kampus ini menyusul laporan Dinas Kesehatan bahwa terdapat dua mahasiswa suspek corona. Kedua mahasiswa tersebut kini tengah menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru. Meskipun perkuliahan ditiadakan, namun untuk sebagian pegawai dan karyawan tetap bekerja dan sebagian pegawai lainnya bekerja di rumah. Rektor Uwin Suskaryaw, Ahmad Mujahidin mengatakan kondisi dua mahasiswa yang suspek corona tersebut telah berangsur pulih dan masih berada di ruang isolasi RSUD Arifin Ahmad. Informasi terkait dengan mahasiswa Uwin Sultana Kesehatan Ryo yang penasas spek COVID-19 ini itu kita dengar dua hari yang lalu. Dari media Whatsapp ya, dosen beri informasi itu. Lalu saya panggil para dekan dan memang ada dua dekan yang langsung menyatakan kabarnya dari mahasiswa kami. Akhirnya, kemarin dekan Masyuluddin dan dekan Fakultas Syariah, saya minta langsung melacak ke rumah sakit daerah Reku Ahmad. Nah, betul. Jadi, satu dari Fakultas Masyuluddin, yang kedua dari Fakultas Syariah. Dan dua dekan ini sudah memberikan laporan resmi karakter melalui surat bahwa kedua mahasiswa ini kondisinya sudah mulai berangsur sembuh. Guna melakukan pencegahan penularan, pihak kampus kini juga tengah menelusuri riwayat perjalanan dan interaksi kedua mahasiswa tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.